Babak semifinal turnamen sepak bola Bupati Manukwari Cup 2 berakhir ricuh pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Keributan berlangsung saat pertandingan antara PS Mangga 2 kontra PS Lembah Hijau wasli terpaksa menghentikan pertandingan yang diselenggarakan di lapangan Kodim 1801 Manukwari. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait kericuhan ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua. Silahkan rekan Marvin Rauh Baba dengan laporan Anda. Dapat saya laporkan langsung dari Manukwari, Papua Barat bahwa pada Jumat 4 November kemarin berlangsung semifinal turnamen sepak bola Bupati Manukwari Cup yang ke-2 yang mana mempertemukan PS Mangga 2 dengan PS Lembah Hijau wasli. Pada pertandingan tersebut diduga PS Mangga 2 yang melakukan protes terlebih dahulu akibat salah satu pemainnya ditegak keras oleh pemain lawan. Tidak sampai di situ pelanggaran ke-2 atau protes ke-2 yang dilayangkan oleh tim Mangga 2 yaitu satu gol yang dianulir oleh wasit yang menyebabkan suasana di lapangan cukup tegang saat itu dan wasit terpaksa harus menghentikan pertandingan. Diturun langsung ke lapangan Ketua Panitia Penyelenggara, Pak Piton Wabia, menyebut bahwa ke-2 klub bebas melakukan protes asal melalui prosedur yang berlaku sesuai aturan sepak bola yang mana ke-2 tim terpaksa harus dihentikan pertandingannya dan menunggu hasil sidang dari Komisi Disiplin PSSI yang berada di janggungan ASPRO Fopo Barat. Untuk mengetahui sidang lebih lanjut nanti akan diselingkarakan sekitar minggu depan dan pertandingan tersebut akan ditunda termasuk partai final yang nanti berlangsung pada tanggal 6 besok di Manukwari. Demikian rekan dia. Terima kasih rekan Marvin untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.